Pendekar Latah Jilid 14. Bayangan hitam ini bukan lain adalah Hang Iaye Moli. Banyak persoalan mengganjel hatinya, maka dia segera berkeputusan begitu melihat Bulim Tian Kiao tinggal pergi. Segera dia pun menerjang keluar dari Jian Liu Chang. Tapi dia cerdik, karena ayahnya dan Bun Yat Hoan berada di balik sana, segera dia ambil jurusan yang berlawanan, dia percaya kalau Bulim Tian Kiao sudah berada di sini, tidak sulit untuk mencarinya. Sebagai seorang kawakan Kang Ou sekali pandang lantas Liu Goan katau maksud tujuan putrinya, sudah tentu kejutnya bukan kepalang, batinnya, Jing Ye Au, apakah dia sahabat kental dengan Bulim Tian Kiao? Dia lari dari arah yang berlawanan, terang bukan bantu aku menangkap musuh, malah memancing aku untuk mengejarnya meski dia dapat menangkap maksud putrinya, terpaksa dia memang harus merubah haluan. Dengan kencang segera dia mengejar ke arah Hang Lei Mo Yi, soalnya dia sedang bermanis muka untuk menanam kepercayaan Hang Lei Mo Li, disamping merencanakan suatu muslihat besar yang amat penting artinya, sudah tentu dia tidak rela membiarkan Liu Jing Ye Au pergi demikian saja. Lebih celaka lagi bila sampai Hang Lei Mo Li berhadapan dengan Bu Ii M Tian Kiao. Genkang Liu Goan kira setingkat dengan Hang Lei Mo Li, jarak mereka cukup jauh, mana mungkin dia bisa menyandaknya. Tingkat kepandayan ginkang mereka memang sudah teramat tinggi, dalam sekejap saja, mereka sudah jauh meninggalkan Jian Li Ut Chang, beberapa kali Liu Goan kagunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang, tapi Hang Lei Mo Li anggap tidak mendengar juga tidak menjawab. Sekian lama mereka kejaran, jarak keduanya masih tetap bertahan Sabtu Li jauhnya mengandalkan kepandayan membedakan gerakan angin dan suara, Liu Goan kagunakan ke arah mana jurusan yang ditempuh Hang Lei Mo Li, namun dia tidak melihat bayangan orang. Pengah ia mengayun langkah itulah, tiba didengarnya suara lambayan pakaian, sesosok bayangan tiba melesat lewat dari samping Liu Goan katao menghadang. Di depannya, teriaknya, Liu Ang, mana boleh kau bertindak demikian? Harap dengar ucapanku orang ini adalah tipel tesu sengbun niat hoan. Kepandayan sejatinya belum setaraf Liu Goan kagunakan, tapi dalam bidang ginkang dia setingkat lebih tinggi malah. Memangnya Liu Goan kagunakan sedang khawatir takkan berhasil menyanda Hang Lei Mo Li, tiba bun niat hoan muncul dan mencegat jalannya, keruan hatinya gugup, mendengar kata orang lagi, seketika dia menghentikan langkahnya, katanya uringan, dalam hal apa tindakanku kurang benar. Harap Gun Heng suka memberi petunjuk. Perempuan di depan itu bukankah Hang Lei Mo Li? Kabarnya dia adalah Liu Klim Beng Cu lima provinsi daerah utara, apa benar? Benar. Memangnya ada sangkut paut apa dengan engkau? Nah disinilah letak kesalahanmu. Kau tidak kejar musuh malah hendak mempersulit teman sehaluan, bukankah kau memutar balik kepentingan? Meski kedatangannya kurang wajar, tapi kita tidak perlu berpikiran sempit mencurigainya. Di saat zaman segenting ini, lebih perlu merangkul teman sehaluan dari luar daerah, kau malah lepaskan musuh, bukankah tindakanmu ini tidak bijaksana? Liu Go An Ka dibikin geli, gemes dan dongkol pula, tapi hatinya cukup lega bahwa Bun Yat Lo An bukan membongkar kedoknya. Ternyata waktu menggondol pulang Hang Lei Mo Li kemarin dia masuk dari pintu belakang, maka semua tamunya tiada satupun yang tahu bahwa mereka ayah beranak sudah jumpa kembali. Apa yang kau tertawakan? Apa kata ku tak benar-benar betul sekali? Tapi kau sebaliknya tidak tahu latar. Belakangnya, sehingga rencanaku kau gagalkan. Ada persoalan apa yang terhasia? Coba kau jelaskan kepadaku, boleh tidak? Kau harus tahu bahwa dia adalah putriku? Aku hanya ingin mengejar pulang putriku, masakah kau kira aku hendak mempersulit kepadanya? Haya, jadi Hang Lei Mo Li adalah putrimu sungguh tidak nyana. Kalau dia benar putrimu, kenapa dia melarikan diri dari Jian Liu Chang? Apa dia masih belum tahu bila kau ini ayahnya? Sikap Liu Go An ka seketika kaku, katanya dingin, Bun Heng, kau sudah bertanya terlalu banyak, tunggulah setelah aku berhasil menemukan putriku. Kelakku jelaskan, segera dia pasang kuping mendengarkan katanya sambil membanting kaki. Bun Heng, kau benar bikin kapiran urusanku sekarang dia sudah peluhan li lebih, mungkin takkan bisa terkejar lagi. Sikap Bun Yat Lo An jadi kikuk dan risih, mulutnya pun tak bisa menjawab, kalau langkah Hang Lei Mo Li yang sudah jauh tak terdengar pula, maka derap langkah dari belakang sebaliknya semakin dekat dan terang. Ternyata Li Yong Intai Su dan Ong Ih Ting menyusul datang. Kata Ong Ih Ting, sayang Bu Lim Tian Kiao berhasil lolos, Li U Cheng Chu siapakah yang kau kejar? Apa dia lebih penting dari Bu Lim Tian Kiao? Bun Yat Ho An segera menerangkan Li U Cheng Chu sedang mengejar putrinya, supaya kalian ikut girang, putri Li U Cheng Chu bukan lain adalah pemimpin Liuk Lim daerah utara yaitu Hang Lei Mo Li adanya. Ong Ih Ting kaget dan heran, katanya berulang, sungguh diluar dugaan, diluar dugaan. Sebaliknya Li Yong Intai Su tidak menunjukkan rasa kaget atau heran, katanya, ternyata Li U Cheng Chu sudah menemukan putrinya yang hilang sejak lama. Li U Cheng Chu tak perlu khawatir, kita akan bantu kau mencarikan jejaknya. Sudah tentu timbul rasa curiga Bon Yat Ho An, batinnya, hubungan Li Yong Intai Su dengan Li U Go An Ka tidak begitu akrab. Dari mana dia tahu bahwa Li U Go An Ka punya putri yang hilang sejak kecil? Berkata Li U Go An Ka tawar, tidak perlu bikin capek orang banyak, terima kasih akan kesedihan kalian untuk membantu, cukup diselidiki secara diam saja. Bon Yat Ho An tatap Li Yong Intai Su, tanyanya, mana Lam Kiong To Chu, kenapa tidak kelihatan Li Yong Intai Su tak enak menjelaskan, terpaksa Ong Ih Ting yang mewakilinya, dia tinggal pergi karena marah kepadamu. Marah kepadaku? Kapan aku pernah berbuat salah terhadapnya? Katanya kau mau percaya begitu saja dan termakan oleh adu domba bulim Tian Kiao, sehingga dia kecundang oleh gadis itu, saking marah dia lantas tinggal pergi dengan Mering. Bon Yat Ho An tertawa gelap, ujarnya, oh, kiranya begitu, dia kira aku percaya kepada obrolan bulim Tian Kiao, kalau begitu perlu aku menemukan Lem Kong To Chu, langsung minta maaf kepadanya, ternyata Bon Yat Ho An sudah curiga kepada Lem San Hau, lahirnya dia mengatakan hendak minta maaf kepadanya, maksudnya yang benar adalah hendak mengompes keterangannya, supaya persoalan dapat dibikin terang. Sudah tentu Liu Go An katau kemana arah ucapan Bon Yat Ho An, sekilas dia tertegun, lalu katanya, Bon Heng, itu urusan kecil, kenapa harus bikinkah susah? Beruntung kau kali ini berada di rumahku, marilah pulang tinggal bebei apa hari lagi. Liu Cheng Chu, kecerobohanku membuat urusanmu gagal, sehingga kalian ayah dan anak kehilangan kesempatan untuk bertemu, sungguh harus disesalkan. Maka aku pun punya kewajiban bantu kau menemukan putrimu kembali. Tugas ringan ini aku yakin pasti dapat memenuhi keinginanmu. Maaf aku mohon diri segera ia kembangkan ilmu entengi tubuhnya, lari bagai terbang dan menghilang. Tiga persoalan penting sedang menggugah pikiran Liu Go An ka, pertama soal Hong Lei Moli yang melarikan diri. Kedua kunjungan Bulim Tun Kiao yang mewakili orang minta kembali pit-kip rahasia itu, justru kedua orang ini adalah orang yang paling dia takuti selama ini. Ketiga adalah tampilnya Bun Yatloan turut campur urusan orang lain, dia khawatir dengan kehadiran sikutu buku ini bakal menimbulkan kesulitan bagi pergerakannya. Betapapun pintar dan hebat kepandaian Liu Go An ka, tak mungkin sekaligus bisa menyelesaikan ketiga urusan ini, terpaksa dia kembali dan mengatur tindakan lain yang lebih sempurna, untuk hal ini baiklah kita tunda sementara. Kini mari kita ikuti jejak Hong Lei Moli, setelah lolos dari kejaran Liu Go An ka, kira 20 li kemudian dia putar balik dari arah yang berlawanan untuk mencari Bulim Tian Kiao, sepanjang jalan diagunakan mengirim gelombang suara panjang berkawak-kawak, namun tidak pernah mendapat jawaban Bulim Tian Kiao, terpaksa dia terus mengejar ke arah kemana tadi Bulim Tian Kiao lari. Sejak berada di Jian Liu Chang, macam peristiwa yang terjadi serba di luar dugaan dan sukar dimengerti, setiap persoalan menyangkut berbagai persoalan yang lain dan mencurigakan pula, Hong Lei Moli sendiri jadi bingung dan tak bisa memecahkan dan memperoleh jawabannya. Begitulah dengan mengembangkan ilmu entengi tubuhnya yang tinggi, Hong Lei Moli terus mengejar, tanpa terasa hari sudah menjelang fajar, paling sedikit dia sudah lima puluhan. Li meninggalkan Jian Liu Chang. Akhirnya Hong Lei Moli berkeputusan, biarlah aku langsung menuju ke lingan saja, menemui Sin Gicik lebih dulu, kalau di jalan tak bisa menemukan Bulim Tian Kiao, dari Sin Gicik aku bisa mencari tahu kabarnya si Ogo Kankun. Satu di antara mereka asal dapat ku temukan, rahasia riwayat hidupku tentu bisa ku ketahui lebih jelas. Setelah berkeputusan, di saat hari masih remang, kebetulan di depan sana adalah sebuah kota kecil, dari sebuah pegadaian dalam kota ini dia mencuri dua setel pakaian, soalnya sepanjang jalan ini pakaiannya yang luar biasa banyak menimbulkan perhatian orang banyak, maka dia ingin menyaru jadi laki. Kebetulan di dalam rumah gadai ini ada kaca, sekalian Hong Lei Moli pakai baju laki itu, lalu menghias diri di depan kaca jadi pemuda yang ganteng. Dia tertawa geli melihat keadaan dirinya yang lucu, dengan langkah lenggang kongkung dia tinggal pergi. Hari hampir siang, tak leluasa dia mengembangkan ginkang di jalan raya, supaya cepat tiba di tujuan, kembali dia mencuri seekor kuda pada sebuah keluarga hartawan, lalu dia meninggalkan kota kecil ini. Selanjutnya dia menunggang kuda yang dibedal sekencangnya, kira tengah hari, kudanya itu sudah kehabisan tenaga dan mengeluarkan buih. Memangnya Hong Lei Moli pun sudah merasa lapar, baru saja dia hendak mencari warung nasi untuk tangsel perut. Tiba didengarnya dari arah belakang ada dua ekor kuda dilarikan kencang mendatangi, waktu ia berpaling ternyata penunggangnya adalah dua orang laki yang mengenakan seragam militer. Sebetulnya Hong Lei Moli tidak perlu ambil perhatian terhadap kedua orang ini, tapi mendengar percakapan mereka mau tidak mau dia lantas pasang kuping, didengarnya seorang bintara itu sedang berkata. Bocah si heng itu memang bikin repot orang, susah kami menempuh jarak sejauh ini, dia malah sudah pergi. Kedua tunggangan bintara itu lebih cepat larinya, sebentar saja sudah lewat dari samping Hong Lei Moli, didengarnya pula seorang bintara yang lain bergelak tawa, katanya, Lengilah kesempatan terbaik untuk mengeduk untung naik pangkat, kau mengomelapa. Hayo dipercepat nanti didahului orang lain sebentar saja mereka sudah pergi jauh dan tak terdengar lagi percakapan mereka. Mencelos hati Hong Lei Moli, pikirnya, Bocah si heng, apakah yang dimaksud adalah heng ciaw? Agaknya mereka sedang memburu dan hendak menangkapnya, kesalahan apa yang dilakukan heng ciaw sampai pihak pemerintah hendak menangkapnya? Kuda Hong Lei Moli terang tak besar nengungkuli kedua bintara itu, tiba timbul akal Hong Lei Moli, pedang dilolosnya terus ditusukan ke paha kudanya, karena kesakitan kuda ini membeda lari sifat kuping seperti dikejar setan, jarak antara mereka sebentar saja sudah ditarik pendek, tinggal puluhan tombak saja, tapi setelah rasa sakitnya hilang lari kudanya itu menjadi lambat pula, namun Hong Lei Moli sudah siapkan kebutnya, di waktu jarak sudah dekat kebut dia ayun, dua utas benang kebutnya tanpa bersuara dia samlitkan ke depan. Kedua benang ini kebetulan menusuk tepat pada sendi tulang pada kaki belakang kedua kuda ini, dengan landasan luwekang Hong Lei Moli, kedua utas benang itu laksana jarum menyusup ke dalam daging, seketika kaki belakang kedua kuda menjadi linu dan kesemutan, larinya menjadi terpincang dan semakin lambat, sebentar saja Hong Lei Moli sudah mengejar datang, serunya lantang, para tai jin harap tunggu sebentar. Melihat laki gagah ganteng menyoreng pedang, agaknya bukan orang biasa, kedua bintara ragu dan curiga, tanyanya berbareng, Chuan siapa? Ada keperluan apa? Ah, masakah orang sendiri yang sehaluan tidak kenal seperti kalian berdua, aku ditugaskan untuk membekuk Heng Chiao, bukankah dia berada dalam pangkalan loh bun ing, kenapa kalian menuju ke aras ini? Seorang bintara menjelaskan Heng Chiao sudah tak berada di pangkalan loh bun ing, kebetulan kedatanganmu kami boleh kejar bersama, tapi temannya itu jauh lebih teliti, segera menimbrung, nanti dulu. Hong Lei Moli sudah turun dari punggung kudanya serta memberi hormat kepada kedua bintara ini. Bintara itu segera bertanya, katamu kau ditugaskan menangkap Heng Chiao, kau mendapat perintah siapa, apa kau punya surat perintah? Memangnya kau sendiri mendapat perintah dari siapa? Keluarkan dulu surat perintahmu, baru akan ku perlihatkan milikku. Soal ini cukup penting, bukan aku suka curiga, kalau kalian tak percaya kepadaku, aku pun perlu tahu asal-usul kalian baru berani percaya. Jadi kau memang punya surat perintah itu urusan seperti ini? Memangnya kau kira aku min? Bintara yang lain menegas, apa dalam surat perintahmu itu jelas ada tertulis untuk menangkap Heng Chiao? Hong Lei Moli sudah merasa gelagat rada gajil mendengar pertanyaan ini, tapi karena dia tidak tahu seluk-beluknya, segera ia menjawab sejujurnya, jelas sekali, kalau tidak masa aku berani mentang menangkap orang di dalam pasukan loh bunyi. Tak nyana mendengar jawabannya ini, kedua bintara itu seketika terloroh dingin, makinya kau keparat cilik ini berani membual di hadapan kami. Lekas mengaku, apakah ini komplotan Heng Chiao serempak mereka melolos golok terus menubruk maju. Tujuan Hong Lei Moli semula hendak mengorek keterangan yang dia perlukan kepada mereka secara halus, karena pancingannya gagal terpaksa diagunakan kekerasan. Begitu kedua orang ini bergerak, pedang di tangan kanan, kebut di kiri tau sudah bergerak lebih dulu, dalam satu jurus serempak dia serang kedua bintara ini. Bintara di sebelah kiri berkepandaian basah saja, mana dia kuasa melawan ilmu kebut Hong Lei Moli. Sekali terkebut golok tunggalnya seketika mencelat lepas, Hong Lei Moli sekalian menutuk hiat tonia. Bintara yang lain berkepandaian lebih tinggi, permainan goloknya ternyata ajaran murni dari Ban Sengbun yang lihai, yaitu Long Hang Tzu Hoat, tapi dibanding Hong Lei Moli sudah tentu masih jauh, namun dalam sekejap saja, bintara ini sudah membacok 7x749 bacokan, namun ujung baju Hong Lei Moli tak mampu disentuhnya. Kena tiba Hong Lei Moli menghardik, di mana pedangnya mengiris, baju bagian depan dada bintara itu terbelah menjadi dua, namun tidak sampai melukai kulilnya, bentaknya kau tunduk tidak? Begitu seragam si bintara terbelah dua, dari dalam kantongnya seketika menggelundung jatuh segulung surat yang masih disegel, keruan bintara itu kaget dan berubah takut, bentaknya, berani kau merusak perintah raja? Sekali tusuk Hong Lei Moli menutuk Hiat Sonia, jengeknya dingem, perintah raja apa, aku justru ingin melihatnya. Waktu Hong Lei Moli buka gulungan surat itu, tampak di mana ada tertulis rakyat jelata Heng Chiao, mengajukan petisi untuk membela negara, hati tim amat girang, segera diminta datang ke kota raja menghadap. Penting. Baru sekarang Hong Lei Moli tahu bukan surat perintah penangkapan, jadi dirinya yang salah sangka dan salah omong, keruan kedua bintara ini curiga. Tapi setelah membaca surat raja ini Hong Iaye Moli jadi bingung dan heran, karena isi surat dan nada percakapan kedua bintara ini berlawanan, seolah kedua orang ini hendak menangkapnya sebagai perampok. Insaf bahwa persoalan berbelit, tak enak mengompes mereka di pinggir jalan, segera dihajinjing kedua bintara ini masuk ke dalam hutan lebat. Hong Lei Moli memilih sebuah tempat yang berbahaya, orang biasa takkan mampu manjat ke atas ngarai ini, lalu dia turunkan kedua bintara ini, bentaknya. Kalian siapa? Apa pula yang terjadi dengan surat raja ini? Lekas jelaskan. Oang yang membawa surat tadi pejamkan metu dengan muka bersungut gusar tak mau bicara, sebaliknya temannya takut mati, katanya gemetar. Dia pengawal raja di dalam keraton, aku cuma anggota Kim Wi Kun, surat raja dia yang bawa, aku tidak tahu persoalannya. Dengan kebutannya Hong Lei Moli tuding jago bayangkari itu, bentaknya, surat raja ini tulen atau palsu. Sikap bintara ini amatangku dan keras kepala, jengeknya, memangnya kau setimpal bertanya surat ini tulen atau palsu. Mau bunuh boleh bunuh, cuan pasti tidak mengerut kening. Tampangmu ini juga berani gagahan di hadapanku di mana kebut Hong Lei Moli dikebaskan di atas badannya, seketika jago bayangkan merasakan ribuan jarum sekaligus menusuk ke sekujur badannya, tak lama kemudian seperti ada ribuan ular menyusup dan menggigit daging badannya, sakit gatal linu dan cekot lagi, sungguh tak tertahankan lagi. Meski badan bintara ini dibuat dari besi juga takkan kuat, seketika dia menjerit minta ampun, baiklah kukatakan kukatakan. Harap hohan bebaskan siksaanku. Hong Lei Moli mengebut sekali lagi, jengeknya dingin, bicara jujur dan terus terang, kalau ku dengar ada hal yang ganjil, ku bikin kau tersiksa tujuh hari tujuh malam baru jiwamu melayang. Sesaat kemudian baru nafas jago bayangkan ini tentram, tuturnya, tulen atau palsu surat raja, ini aku pun tidak tahu, angkongkonglah yang memberikan kepadaku. Apapula pesan angkongkong itu kepadamu? Dalam surat raja dikatakan supaya Heng Chiao menghadap, kenapa kalian justru seperti hendak memberkuknya. Surat raja ini aku tidak berani membukanya baka, tak tahu apa yang dikatakan di dalamnya, tapi begitulah angkongkong memberi pesan kepadaku, suruh aku membawa bocah si Heng itu ke kota raja, langsung diantarkan ke gedung perdana menteri, di jalan supaya jangan sampai dilihat oleh orang lain, cuma boleh dikatakan bahwa Seng Raja memanggilnya hendak diberi hadiah. Kenapa harus dibawa ke gedung perdana menteri, siapa pula perdana menteri itu? Aku hanya menjalankan tugas sesuai perintah, seluk-beluknya tidak tahu, perdana menteri adalah Gui Liang Seng. Kini giliran Hang Lei Molly tanya kepada anggota Kim Wi Kun itu, dan kau, kau mendapat perintah siapa pula? Aku mendapat perintah dari atasanku Ong Tai Jin. Aku disuruh bantu Tio Taiwi, menipu bocah si Heng itu ke kota raja, diserahkan kepada Gui Tai Su. Kalau urusan berhasil kami bakal mendapat persen dan dinaikan pangkat, kalau sebaliknya kepala kita sebagai tebusannya. Siapa itu Ong Tai Jin? Kenapa dia berintrik dengan Gui Liang Seng dan Ang Tai Kamu untuk menjebak dan mencelakai Heng Chiao? Ong Tai Jin adalah Hong Tin yang dulu menjadi pembantu Gak Go An Sui, Gak Haui. Seketika Hang Lei Molly naik pitam, damratnya, pembesar bangsat ini semakin naik pangkat, malah berani berbuat jahat hendak mencelakai rakyat yang setia, di mana kebutannya mengeperuk, batu besar di sebelahnya dibikin hancur berkeping. Melihat kelihayan Hang Lei Mui I, anggota Kim Wee Kun itu menjadi ketakutan, katanya membelah diri, kenapa Ong Tin hendak mencelakai Heng Chiao, aku benar tidak tahu. Tapi dia sebagai atasanku, terpaksa aku menerima tugasku saja. Hang Lei Molly bertanya lagi, tadi kalian ada bilang khawatir orang lain merebut pahala, jadi kecuali kalian, Gui Liang Seng dan Ong Tin ada persiapan apa pula, siapa pula yang diutus untuk membekuk Heng Chiao. Jago Bayang Kari itu menjawab, kecuali kami, masih ada 12 anggota Kim Wee Kun dan 7 Jago Bayang Kari, mereka tersebar di berbagai pos penjagaan membantu pejabat setempat memeriksa dan menggeledah setiap orang yang lewat, supaya Heng Chiao tidak lolos. Hang Lei Molly semakin gusar, damratnya, keparat perintah raja dipalsukan, pasukan pemerintah tidak buat melawan musuh penjajah malah untuk menindas patriot bangsa, hektometer, hektometer, keparat benar, sungguh membuat orang gusar dan mangkel saking marah telapak tangannya segera terayun pulang pergi, beruntun ia gambar muka kedua tawanannya, lalu dia tutuk hiatu mereka supaya tidak bergerak dan tak bisa bersuara, Hang Lei Molly menggunakan Jiong Jiohoat, satu hari satu malam kemudian baru tutukan hiatu ini bebas sendiri. Ngarai ini ada puluhan tombak tingginya, meski tutukan hiatu mereka sudah terbuka belum tentu bisa turun. Ke bawah, apakah mereka bakal mati kelaparan atau tetap hidup, terserah akan nasib mereka sendiri. Kuda kedua bintara itu sudah terlatih di medan perang, saat mana masih mundar-mandir di bawah bukit, setelah rasa linu di sendi tulangnya yang tertusuk benang kebut hilang, mereka pun segar bugar lagi seperti sedia kala, maka kebetulan malah bagi Hang Lei Molly untuk mengejar Heng Jioho yang sudah berangkat lebih dulu ke Lingan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Heng Jioho yang menuju ke Lingan. Tujuannya ke sana hendak mencari kabar hasil dari persembahan buku warisan ayahnya kepada Raja. Semula buku warisan tulisan ayahnya itu dia berikan kepada Sin Gicik, dari Sin Gicik melalui Loh Ki Si Panglima Besar Kerajaan supaya disampaikan kepada Raja. Sambil menunggu kabar baik dia pergi ke pangkalan Loh Bun Ing mempelajari teori peperangan di perairan, setelah teknik peperangan di perairan sudah dipelajari dengan baik, sementara kabar yang ditunggu tidak kunjung datang, maka Heng Jioho menyusul Sin Gicik hendak minta bantuannya untuk mencari tahu. Di luar taunya buku yang diserahkan kepada Loh Chiang Kun untuk dipersembahkan kepada Raja akhirnya terjatuh ke tangan Ang Taikam, secara diam Ang Taikam membukanya dan dibaca, keruan kagetnya bukan kepalang setelah melihat apa yang tertulis di dalam buku catatan ini, maka segera buku itu dia tahan tanpa dia perlihatkan kepada Sang Raja. Ternyata buku catatan warisan Ayah Heng Jioho ini terbagi dua bagian, bagian pertama catatan rahasia mengenai segala seluk-beluk situasi negeri Kim, umpamanya tentang kekuatan militer dan keadaan ekonomi dan politiknya dan lain. Bagian kedua ada mencatat daftar para pembesar Lemsong yang hianat dan ada main intrik dengan pihak Kim, ada pembesar korup dan hianat yang sudah mati, tapi ada pula yang masih hidup, umpamanya Gui Liang Seng dan Ong Tin termasuk di antaranya, Ang Taikam sekomplotan dengan mereka, sudah tentu dia minta supaya mereka berusaha membunuh Heng Jioho. Heng Jioho sendiri tidak tahu akan seluk-beluk di dalam keraton, siang malam dia menempuh perjalanan, hari itu dia tiba di Denbok Senin, di ujung mulut gunung terdapat sebuah pos penjagaan. Di dalam pangkalan Loh Bun Ing, meski Heng Jioho belum resmi diangkat sebagai pejabat, namun dia sudah mengenakan seragam kemiliteran, malah dia pun ada membawa surat jalan yang diberikan oleh Loh Bun Ing, maka sedikitpun dia tidak perlu takuti menghadapi pos penjagaan. Serdadu yang jaga di depan pos melihat seragam militernya, sikapnya cukup ramah, tanyanya, datang dari mana? Dari J. Jioho. Serdadu itu seketika unjuk rasa kaget, teriak Tio Taijin, lekas kemari, dari dalam segera berlari keluar seorang bintara, serdadu itu segera memberi lapor, Taijin ini datang dari J. Jioho. Bintara itu segera bertanya, apakah kau menjadi pembantu dalam pasukan Loh Chiyangkun, kenapa menempuh perjalanan seorang diri? Ada urusan dinas perluku selesaikan di kota raja, inilah surat jalanku, sahut Heng Jioho sambil mengeluarkan surat jalannya. Begitu membaca nama yang tercantum dalam surat jalan itu, seketika bintara itu berseri kegirangan, katanya, jadi kau adalah Heng Jioho? Apa jabatanmu di dalam pasukan Loh Chiyangkun? Ah aku hanya tamu biasa saja yang diterimanya sebagai keluarga mereka, jabatan resmi sih aku tidak punya, Heng Jioho memberi keterangan terus terang. Legalah hati bintara itu, ternyata dia bukan lain adalah salah satu anak buah Ong Tin yang ditugaskan di pos sini untuk menahan Heng Jioho dan menangkapnya. Maka dengan bergelak tawa dia berkata sudah lama ku dengar nama besarmu, selamat bertemu, selamat bertemu, mari kami berkenalan. Heng Jioho melengak, pikirnya, belum lama aku berada di Kang Lam, dari mana kau kenal nama besarku? Dasar jujur dia terima uluran tangan orang serta berjabatan. Begitu jari mereka saling genggam dengan kencang, seketika Heng Jioho rasakan telapak tangannya kesakitan dan bal lagi, belum lagi gelak tawa bintara itu sirap, mendadak mulutnya menggeram, sebelah tangannya yang lain tiba menjotos sehingga Heng Jioho dipukulnya melayang satu tombak jauhnya. Tapi Heng Jioho tidak sampai terjengkang roboh, sebaliknya beli intara itu sendiri yang menjerit dan roboh terguling. Ternyata jari tengah bintara ini mengenakan cincin beracun, waktu jari mereka berjabatan tangan, cincin yang tertekan itu lantas menjulurkan sebatang jarum, sudah tentu Heng Jioho tidak pernah bersiaga, seketika dia kena diingusi. Tapi Heng Jioho punya latihan tayan patsek. Haouda Sin Kang latihannya sudah cukup lumayan, begitu terbokong secara reflek lantas timbul perlawanannya, maka bintara itu kena tergertak pergi oleh ritulan tenaga pukulan sendiri. Sudah tentu kedua pihak sama kaget, bintara itu segera merangkak bangun sambil berkauk memanggil bantuan, Heng Jioho segera membentak, aku melanggar hukum apa? Kau, kau ini pejabat pemerintah, kenapa turun tangan sekeji? Ini kepadaku perbuatanmu ini mirip bajingan kangowi yang rendah dan kotor. Sebelum lagi ia selesai memaki bintara itu sudah meraih sebatang ruyung, baja terus menggempelang kepadanya. Serangan ruyung ini cukup hebat perbawanya, sejurus mengandung tiga gerak perubahan yang terbagi tiga sasaran menyapu datang, Heng Jioho belum berdiri tegak, kakinya tergeser ke samping meluputkan diri, namun tungka kakinya keserempet ujung ruyung, saking kesakitan dia berjingkrak sambil berkawok, seketika gerak-geriknya menjadi pinjang. Mendapat angin bintara itu tidak memberi hati, segera dia menerjang maju pula, seruyungnya menyapu pula, kali ini dilandasi seluruh kekuatannya, yang digunakan salah satu tipu dari Jhoampian lagi yang lihai, angin menderu keras, bayangan ruyung pun bergulung, sehingga badan Heng Jioho terselubung di dalamnya. Ruyung ini setombak panjangnya, dengan melancarkan permainan ilmu ruyung ini, kemanapun Heng Jioho menyikir dia tetap diincar dan pasti kecundang. Seketika Heng Jioho naik pitam, di saat jiwa terancam bahaya, tanpa peduli siapa lawannya, segera ia melolos pedang dan mengancam, kau mau berhenti tidak di mana jurus pet hang hang ih dikembangkan, seketika cahaya bintik laksana kilat melambung memenuhi udara, di susul suara benturan keras yang berdering nyaring tak putus memekak telinga, pedang Heng Jioho beraduk puluhan kali dengan ruyung baja bintara itu, ujung ruyung terpapas kutung sebagian, dan di mana cecel oleh ketajaman pedang Heng Jioho, untung ruyung ini panjang dan berat 72 kati, maka Heng Jioho hanya mampu mengutungi ujungnya saja, belum mampu menabas kutung tengahnya. Sebetulnya siapa kalian, tengah hari bolong berani membegal? Aku tidak punya uang, kalau mau jiwa nah renggutlah jiwaku mimpi pun Heng Jioho tidak menyangka, bahwa Perdana Menteri dan Komandan Kim Wi Kun yang berkuasa sekarang yang hendak mencelakai jiwanya, di akhir kawanan perampok yang menyaru jadi serdadu. Aku tidak perlu uang dan jiwamu, cukup asal kau lempar pedang dan terima diringkus, aku sendiri yang akan mengantar kau ke kota raja, kata bintara itu. Heng Jioho melengak, dameratnya, perlu apa kau antar aku? Kalau bermaksud baik, tidak perlu kau menggunakan akal licik kepadaku? Setiba di kota raja kau akan tahu sendiri. Kalau tidak ku tusuk kau sekali, masakah kau mau menuruti perintahku? Biar ku beritahu sejujurnya, itulah tusukan jarum beracun yang amat jahat kadar racunnya, betapapun tinggi lewakangmu, tanpa obat pemunahnya dari aku, paling lama satu jam, racun kumat dan amblaslah jiwamu, masih kau bandel? Saking murkah Heng Jioho tidak banyak bacot lagi, segera ialah berak bintara ini dengan sengit, tapi bintara ini cukup cerdik, ia kira karena tungkak kaki Heng Jioho terluka, tentu gerak-geriknya kurang leluasa, maka dia tidak layani serangannya, dengan kelincahannya dia terus berkelit sambil menunggu bila racun dalam badan Heng Jioho kemat, tentu orang gampang diringkus. Pada saat mana, dari dalam benteng penjagaan kembali mendatangi keluar beberapa orang lagi, orang yang terdepan adalah seorang perwira yang bergaman tombak panjang dua tombak, dia ini adalah salah satu jago bayangkari, kepandainya lebih tinggi dari bintara itu, melihat Heng Jioho hanya pemuda ingusan, segera ia menerjang maju lebih dulu hendak pamer kepandain sendiri, dengan sejurus tokco ajut tong tombaknya berputar terus menusuk ke dada. Diam Heng Jioho sudah kerahkan tenaga dalamnya ke ujung pedang, dia tindih batang pedang terus disampuk. Miring, sekaligus dia punahkan damparan tenaga lawan, bentaknya. Lepaskan menyusul dengan San Cui Tut Cui, mendorong perahu menurut arus air, Cengkong Kiam menggelincir naik melalui batang tombaknya, inilah tipu tepat ker pedang mematahkan serangan tombak yang paling lihai, kalau lawan tidak segera lepaskan tombaknya, maka jarinya bakal terpapas putus oleh pedang. Sebagai jago bayangkan kelas 1, sudah tentu perwira ini memiliki kepandain yang lumayan tinggi, di saat jarinya terancam, tiba dia rubah permainan tombaknya menjadi H.O.B.W. Egun Hoat, ilmu pentung ekor harimau, di mana dia gentak buntut tombaknya, segera ia kembangkan daya melingkar dari tipu permainan H.O.B.W. Egun Hoat itu, baru saja pedang Heng Chiao menabas di tengah jalan, pedangnya sudah tersentak pergi, tajam pedangnya segera membabat miring, kret, mesti tidak mengenai jarisi perwira, tapi pakaiannya tertabas berlobang, malah pundaknya pun tergores luka lima dim. Tersipu bintara yang bersenjata ruyung itu menubruk maju sambil mengayun ruyungnya, untung Heng Chiao sempat angkat pedangnya menangkis, tapi dari dua sampingnya dua orang lain tahu merangkak, tiba seorang bergaman golok yang lain bergaman tombak pendek, dengan jurus Tsu Chau An Sing Heng pedang Heng Chiao menabas balik, terdengar benturan keras pula, golok dan tombak pendek kedua penyerangnya patah dua, saking keras benturan ini, kedua penyerang itu tertotok roboh terjengkang. Tapi tapak tangan Heng Chiao terasa linu kemeng, bukan lantaran lewekang kedua lawannya terlalu tangguh, adalah karena kadar racun dalam badannya sudah mulai bekerja, meski racun mulai bekerja, tapi otak Heng Chiao masih sadar, melihat serdadu berbondong keluar mengepung dirmia, sungguh gusar dan penasaran Heng Chiao dibuatnya, lambat. Laun mat mulai berkenang, lengan kanannya pun sudah linu pegal tak bisa bergerak lagi, dengan kertak gigi segera ia pindah pedang ke tangan kiri, hawa murni terus dikerahkan untuk menahan menjalarnya racun ke atas dengan tangan kiri memainkan pedang ia labrak para pengepungnya dengan sengit, betapapun dia harus menerjang keluar untuk mencari tahu kenapa dirinya dijadikan sasaran untuk dibunuh. Apakah memang keinginan pihak pejabat di Kota Raja? Tapi lantaran harus kerahkan hawa murni mencegah menjalarnya racun, padang dimainkan dengan tangan kiri lagi, sudah tentu permainannya rada kaku dan lambat, hatinya tidak tegamen bunuh kepada serdadu yang tak berdosa ini, terpaksa dia hanya membabat kutung senjata mereka atau berusaha menutup hiat sonia saja. Tapi karena itu tenaganya semakin terkuras, tak lama kemudian hawa hijau sudah merambat naik, lambat laun lengan kirinya pun terasa linu dan gerak-geriknya semakin lamban pula. Melihat keadaan orang yang sudah mulai payah, kedua perwira itu segera membentak, anak keparat, kau sudah bosan hidup ya? Lekas lempar pedang dan menyerah, kesadaran Heng Chiau semakin remang, hanya satu yang terkandung dalam pikirannya, harus menerjang keluar. Tapi permainan pedangnya dengan tangan kiri sudah kacau balau, kakinya sudah nimbung, sedapat mungkin dia hanya bisa membelah diri mengandalkan pandayan mendengar angin membedakan senjata, tapi toh hanya sebentar saja, tiba terasa lututnya sakit bukan main, tanpa kuasa seketika dia terjeremba proboh. Kiranya bintara bergaman ruyung ilu memutar ke belakangnya lalu membokong dari belakang, seketika tulang lutut Heng Chiau disabetnya retak. Kedua musuhnya seketika bergelak tawa kegirangan, tanpa berjanji mereka segera menubruk maju hendak meringkusnya. Heng Chiau sudah rebah pasrah nasib saja, sekonyong gelak tawa kedua perwira itu menjadi lolong kesakitan yang seram, di susul badan mereka tersungkur saling tindih di sampingnya. Keruan Heng Chiau keheranan, sekuat tenaga dia merangkak bangun, di dalam keremangan pandangannya, tampak sesosok bayangan putih sedang berkelebat kian kemari menghajar para serdadu yang mengepungnya, maka terdengar pula jerit tangis para serdadu yang terlambat lari. Tapi Heng Chiau sudah tidak kuasa bersuara untuk mencegah sepak terjang bayangan putih itu, sebelum tenaga habis lekas diakerahkan hawa murni untuk melindungi jantung, sehingga dia tidak seketika terjungkal roboh dan pingsan. Di saat Heng Chiau gentayangan hampir roboh, bayangan putih itu tiba berkelebat di hadapannya, sekali raih orang memapah lengannya, di keremangan pandangannya lapat Heng Chiau melihat bayangan seorang perempuan, seketika bergetar jantungnya, hah, kiranya kau kata ini sekuatnya masih kuasa diakluarkan, tapi suaranya lemah seperti suaranya mu perempuan itu tertawa cekikikan, katanya. Kau masih kenal aku? Terhitung kau masih punya hati, badan Heng Chiau segera dipanggulnya terus dibawa lari bagai terbang, Heng Chiau menghela nafas lega, lama-kelamaan pikirannya semakin lelap terus jatuh pingsan. Waktu Hong Lei Moli keperak kodanya menyusul tiba di penjagaan pos di depan gunung Tianboksan ini, pertempuran baru saja berakhir, dilihatnya mayat bergelimpangan, keruan Hong Lei Moli kaget dan curiga, dia yakin Heng Chiau pernah sampai di sini dan bertempur melawan kawanan serdadu ini, tapi mayat yang menjadi. Korban ini jelas pasti bukan perbuatan Heng Chiau. Waktu ia periksa benteng penjagaan tak kelihatan bayangan seorang manusia pun, keruan kejutnya semakin jadi korban itu sama meninggal karena tenggorokannya tertusuk atau ulu hatinya berlobang, jelas mereka tertusuk pedang sampai ajal. Di saat Hong Lei Moli kebingungan tiba didengarnya derap kuda yang dilarikan kencang ke arah sini, tak yama kemudian dilihatnya seekor kuda sedang dibedal mendatangi dari arah lamping gunung sana. Bahwa kuda itu tidak berlari lewat jalan raya, agaknya sengaja hendak memutar dari benteng penjagaan di sini, tergerak hati Hong Lei Moli segera dia awasi dengan seksama, segera ia kenal penunggangnya, dia bukan lain adalah orang nucen yang dia ketemukan di tengah jalan dan belakangan berada di Jian Li Uchang bersama gadis bernama Asia itu. Agaknya laki itu juga tidak menduga di tempat ini bakal kepergok dengan Hong Lei Moli, pula dilihatnya kawanan skor dadu bergelimpangan, sekilas da melengak terus menjeret kaget dan putar haluan, kuda terus dibedalnya lagi lebih kencang. Hong Lei Moli berseru, Tunggu dulu, aku ada omongan karena pernah kecundang oleh Hong Lei Moli tanda serui, sudah tentu laki itu tidak mau dengar seruannya sekejap saja. Dia sudah berputar dari jalan pegunungan melewati benteng penjagaan ini terus menyusup ke hutan. Terpaksa Hong Lei Moli cemplak kudanya terus mengejar, bukan karena rasa permusuhannya, adalah dia hendak bertanya di mana sekarang Bu I.I.M. Tian Kiao berada, Tunggangan Hong Lei Moli adalah kuda pilihan dari istana, larinya pesat luar biasa, Tunggangan laki asing itu kuda pilihan juga, dia lari dalam jarak yang cukup jauh lagi di dalam hutan, maka jarak mereka semakin jauh. Untung Hong Lei, Moli masih bisa membuntutinya terus melalui jejak kaki kuda orang. Setelah melewati sebuah puncak gunung, dari sebelah depan tiba terdengar suara benturan senjata keras, waktu Hong Lei Moli pasang mata, dilihatnya di bawah lembah sana, dua cahaya putih membungkus dua bayangan orang sedang pertempur sengit, jaraknya terlalu jauh, siapa mereka, tidak terlihat jelas. Sementara itu laki itu sudah tiba di lamping bukit, dari kejauhan dia sudah berteriak, Adik Syah, Jangan gugup, aku tiba. Berdegup jantung Hong Lei Moli, lekas ia pun ke prakudanya ke bawah, kira tiba di lamping bukit, waktu ia menegasi, yang sedang bertempur adalah laki dan perempuan, yang perempuan memang bukan lain gadis yang dinamakan Asia itu. Tapi Hong Lei Moli tersirap darahnya, bukan gadis Asia saja yang membuatnya kaget, adalah laki lawannya itu sungguh di luar dugaannya, karena setelah dia melihat jelas, dia bukan lain adalah suhengnya Kong Sun Ki. Gadis yang dinamakan Asia itu tetap menggunakan golok sabit, membacok membelah di selingi tusukan Hyatu, permainannya lincah dan aneh, tapi tetap dia bukan tandingan Kong Sun Ki, tampak sinar pedang Kong Sun Ki sudah membendung gerak geriknya, lambat laun gadis itu hanya mampu menjaga diri tak mampu melawan. Cepat sekali laki asing itu sudah tiba di dasar lembah, segera ia lolos senjata terus menerjang maju. Kong Sun Ki gelak, katanya, Ceng Xia, aku ini kan cihumu, maksudku baik terhadap kau, kenapa kau tidak mau dengar nasihatku? Mendengar nama gadis itu bernama Ceng Xia, berpikir Hong Lei Moli, ternyata benar dia adik Giok Bin Ya UHAU, suheng bilang sebagai cihunya, jadi setelah membunuh istri, mereka benar sudah jadi suami istri. Lian Ceng Xia amat gelusar dan memaki, Bang Sat Bajul, manusia rendah yang tidak tahu malu, kalau tidak kubunuh kau, sukar terlampias penasaran hatiku. Aku sebaliknya tak ingin melukai kau, Kong Sun Ki tetap cengar-cengir, kenapa kau marah, ingin membunuhku lagi, memangnya aku tidak setimpal jadi cihumu. Hahaha, Iparku, bersikaplah sedikit baik kepadaku, memangnya kau mampu membunuh aku? Karena olok ini Lian Ceng Xia semakin murka, permainan goloknya menjadi kacau, Kong Sun Ki melihat titik kelemahan ini, tiba jarinya mencengkram. Kebetulan laki itu memburu tiba, bentaknya gusar, tutup mulutmu yang kotor ini, lihat golok-goloknya segera memotong, sebat sekali Kong Sun Ki tarik tangannya, matanya melirik hina, katanya tertawa menyengir, oh, jadi kau ini kiranya tunangan adik Xia. Kau bakal jadi Iparku juga, kenapa baru bertemu lantas begini garang? Seketika merah jengahmu, Muka Lian Ceng Xia dengan laki itu, sepasang golok mereka segera menari bersama, dengan gabungan mereka berdua, jurus ilmu goloknya lebih mantap dan ganas, mereka merangsak dengan gencar, ingin rasanya menggorok leher Kong Sun Ki. Adik Xia, ku pandang muka cicimu, aku tidak ingin melukai kau. Walau orang ini calon suamimu, tapi dia masih terhitung orang luar, apa boleh buat, maaf ya, ingin aku menjajal ilmu baruku yang berhasil kulatih kepada dia ini belum habis berkata, tiba sebelah tangannya menepuk ke depan, golok laki itu sedang tergubat oleh pedang lemas Kong Sun Ki, dalam waktu dekat tak kuasa menariknya lepas, terpaksa dia. Memapak dengan pukulan tangan belang laki itu tergeliat lalu sempoyongan tiga langkah, keringat seketika membanjir membasai badannya rona mukanya pun berubah. Lian Cheng Xia kaget, serunya, Elhako, bagaimana kau tidak apa, sahut satu aki itu, dengan mengerak gigi, golok. Diayun kembali ia menerjang maju pula. Tidak apa cembooh Kong Sun Ki, jiwa kecilmu ini bakal amblas, adik Xia, carilah laki yang lain saja. Orang ini anak dogol, tidak setimpal jadi pasanganmu, masih banyak laki yang unggul dari dia, aku boleh bantu kau memilihnya. Gusar dan kaget pula Lian Cheng Xia dibuatnya, golok diputar laksana angin lesus, tanpa hiraukan keselamatan sendiri. Dia cecar Kong Sun Ki dengan sengit, Kong Sun Ki kembangkan ilmu pedangnya untuk menjaga diri dengan rapat, dengan mudah dia punahkan setiap serangan golok lawan, sebelah tangannya malah ikut main dan seluluk timbul di tengah berputarnya sinar pedang, selalu mencari kesempatan untuk menambahkan sekali pukulan kepada si laki itu. Di saat genting inilah Hang Le Moli sudah memburu datang, dari kejauhan Kong Sun Ki sudah melihat kedatangannya, keruan hatinya mencelos, tapi cepat dia berteriak, Sumo Ai, kebetulan kau datangi laki ini adalah perwira negeri Kim, lekas kau meringkusnya. Kalau Kong Sun Ki kaget, Lian Cheng Xia dan laki itu pun tak kurang kagetnya, satu musuh tangguh saja mereka sudah kewalahan, apalagi kalau kedatangan Sumo Ai-nya, bagaimana mereka bisa selamat? Tak kira begitu lompat turun dari punggung kudanya, Hang Le Moli lantas tertawa dingin, siapa sudi jadi Sumo Aimu, mulutmu manis hatimu jahat, kau masih ingin menipu aku? Memang aku kemari hendak membekuk orang, tapi yang akanku bekuk adalah kau. Dengan permainan kombinasi kebut di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, Hang Le Moli membendung jalan mundur Kong Sun Ki, dengan jurus Sing Hei Hu cahit pedangnya memetakan tiga kuntum kembang, dalam sekali samberan pedangnya itu, Hian Ki Hiat, Ih Gi Hiat dan Hoan Tiao Hiat masing di dada, ketiak dan lutut Kong Sun Ki terancam oleh hujung pedangnya. Ketiga Hiat ini sejajar dalam satu garis melintang, sekali gebrak tiga sasaran diincarnya dengan gerakan yang gemelai dan cepat sekali, sudah dua kali Hang Le Moli pernah melabrak suhengnya, sampai di mana taraf kepandainya dia cukup tahu. Di akhirnya dengan mengembangkan ilmu pedangnya ini, paling tidak salah satu Hiat yang diincar pasti kena dia tutup. Tak taunya kepandain silat Kong Sun Ki sekarang sudah tak boleh dibanding tempoh hari, di saat dirinya terancam itulah, tampak orang pun kembangkan pedang dan tapak tangan, hut tapak tangannya memukul sehingga kebut lawan ditolak pergi, disusul terdengarlah suara berdering-nyaring, dengan jurus Taimohao Uyan gaya pedangnya pun miring, dalam sekejap saling bentur tujuh kali dengan pedang Hang Le Moli, sehingga jurus Sing Hei Hu Chai Hang Le Moli kena dipatahkan pula. Hang Le Moli terkejut, batinnya, tak nyana dalam beberapa bulan ini, kepandainya maju begini pesat. Sebaliknya Kong Sun Ki juga kaget, pikirnya, Taian Patsa dan dua ilmu berbisa dari keluarga siang sudah kuyakinkan, ternyata masih belum mampu mengalahkan sumuai. Keruan Lian Cheng Xia kegirangan, tak pernah diakira bahwa Hang Le Moli membantunya malah, baru saja dia. Hendak nerangsak maju pula, tiba dilihatnya laki temannya itu sempoyongan ke belakang dengan muka pucat pias. Terpaksa Lian Cheng Xia memburu maju memapah dan melindunginya. Tahu dirinya tidak akan lebih unggul melawan sumuainya, apalagi bila Lian Cheng Xia maju mengerubet, sudah tentu dia tak berani tinggal lama, segera berteriak, sumuai, memangnya kah sudah lupakan hubungan seperguruan mendadak seret, seret, dua kali pedangnya menyerang gencar, sinar pedangnya beterbangan seperti ke kanan bagai ke kiri, ujung pedangnya tahu sudah mengincar ulu hati sumuainya, karena desakan serangan gencar ini, terpaksa Hang Le Moli tarik kebutnya untuk menjaga diri, serangan Kong Sun Ki hanya gertakan saja untuk mendesak lawan membela diri, tapi begitu Hang Le Moli berhasil patahkan serangan ini. Baru saja dia hendak balas mencecar Kong Sun Ki sudah lolos dari kepungan kebutnya terus angkat langkah seribu. Tiba tergerak hati Hang Le Moli, terbayang olehnya permainan ilmu pedang Kong Sun Ki barusan, yang diincar khusus adalah hulu hati dan tenggorokan, kematian para berdadu di benteng itu terang karena serangan ilmu pedang seperti ini. Hang Le Moli jadi ragu, ingin mengejar, tapi dia segan meninggalkan Lian Cheng Xia dan laki yang terluka ini, apalagi banyak persoalan yang dia ingin tanya kepada mereka. Di waktu dia kebingungan inilah, Kong Sun Ki sudah lari jauh dan menghilang. Waktu Hang Le Moli putar balik dilihatnya Lian Cheng Xia sedang memeluk laki itu, dengan mimik bingung dan gugup berteriak tanyai. Elhako, kenapa kau? Air, telapak tanganmu, kenapa telapak tanganmu berubah demikian? Betapa gelisah hatinya dapatlah didengar dari seruannya yang penuh kasih sayang dan prihatin ini. Sekilas Hang Le Moli tertegun, segera dia sadar dan mengerti, ku kira dia adalah teman intim Hoa Kok Ham, tak kira, dengan laki ini dia adalah sepasang kekasih. Melihat Kong Sun Ki berhasil digebah lari dan Hang Le Moli menghampiri dirinya, gadis itu jadi malu, lekas ia turunkan teman lakinya itu, hanya memayangnya dengan sebelah tangan, tangan yang lain terangkap di depan dada lalu memberi hormat dengan sedikit membungkuk badan, katanya, terima kasih akan pertolongan Cici, harap tanya siapakah nama besar Cici? Waktu di Jian Li Uchang mereka pernah bertempur namun malam gelap sehingga satu sama lain tidak begitu jelas akan raut muka masing, kini Hang Le Moli menyaruh laki, dia merasa seperti pernah kenal, tadi mendengar Kong Sun Ki memanggilnya sebagai Sumo Ai, maka dia tahu bahwa orang di hadapannya ini adalah perempuan. Hang Le Moli tertawa, katanya, waktu di Jian Li Uchang malam itu Cici sudah pernah berkenalan dengan kepandayanmu aku Siliu bernama. Laki itu menjerit kaget, serunya, jadi kau kah Li Uli hiap Li Ujing yao? Tem Kong Chu ada bilang kepadaku, Tempo hari aku sudah sangsi, sayang. Tempo hari akulah yang harus disalahkan, ujar Hang Le Moli Rikuh, tem Kong Chu yang kau maksudkan apakah bulim Tian Kian? Ya, aku menyeberang bersama dia. Aku bukan orang Han, tak heran di La Uli Uli hiap curiga kepadaku, karena terlalu banyak bicara, jantungnya jadi berdetak cepat dan batu keras. Jangan kau terlalu banyak bicara, coba biarku periksa lukamu, seketika hatinya kaget dibuatnya, tampak telapak tangan laki ini sudah tidak menyerupai tangan orang, seolah terbungkus oleh malam yang kering. Baru sekarang Hang Le Moli insaf bahwa Kong Sun Ki ternyata sudah berhasil melatih salah satu dari dua ilmu berbisa dari keluarga siang yaitu Hoa Hiatou. Periu diketahui dua ilmu beracun dari keluarga siang itu adalah Hoa Hiatou, menurut tradisi keluarga ilmu ini tidak boleh diajarkan kepada orang luar, tujuan Kong Sun Ki mengawini siang Pek Hang adalah untuk mencuri belajar kedua ilmu berbisa ini. Sejak Giyok bin Yao Hao membunuh siang Pek Hang, maka buku pelajaran kedua ilmu ini lantas menjadi milik Kong Sun Ki. Tapi untuk meyakinkan kedua ilmu beracun ini bahayanya besar sekali, ayah siang Pek Hang yaitu siang Kian Tian menemui ajalnya karena gagal meyakinkan Hoa Hiatou tingkat terakhir, semakin tinggi kepandayanya, bahayanya semakin besar, dengan landasan luwekang dari aliran murninya, cepat sekali Kong Sun Ki mendapat kemajuan dalam latihan ilmu beracun ini, tapi pada tingkat kelima, lapat dia pun sudah merasakan gejala yang membahayakan badan sendiri, maka dia tidak berani berlatih lebih lanjut. Hoa Hiatou hanya nama dari ajaran luwekangnya saja yang beracun, hak kekatnya bukan golok beracun tapi adalah telapak tangan berbisa, karena jika latihan sudah berhasil pada tingkat tertentu, dengan tabasan telapak tangan sudah cukup ampuh laksana bacokan golok, tempat yang kena bacokan, darahnya seketika kering dan layu karena keracunan, maka itu dinamakan Hoa Hiatou. Siapakah sebenarnya Giyok Bin Iyau Hau, apapun lah hubungannya dengan Lian Cheng Xia dan bagaimana asal usul mereka? Siapa yang menolong Heng Xiaong, San San atau Xiang Cheng Hong? Perbuatan jahat apapun lah yang dilakukan Kong San Ki setelah berhasil meyakinkan ilmu beracun.